Semenjak kejadian iblis ketika mereka dalam kondisi salah mengambil kesimpulan Lalu sudah dikuasai oleh sifat kesombongan Yang menjadikan mereka akhirnya memusuhi Nabi Adam dan orang yang beriman Mengikuti jejak langkahnya Nabi Adam dan para Nabi Maka pada saat itulah akhirnya Tiap hari kita disukui riwayat bagaimana hakikat permusuhan itu ada dalam kehidupan kita Sehari-hari kita itu sebenarnya sudah berhadapan dan permusuhan dari syeton Tapi disitu kita mendapati kalau urusan minum saja kita harus betul-betul mengalahkan Yaitu syeton yang akan mengambil manfaat dari apa yang kita minum Bahkan juga berujung kepada kematian kita Karena kematian seseorang manusia itu tidak akan dia melewati sakratul maut Kecuali salah satunya ketika melewati sakratul maut Syeton itu akan datang Dan syeton itu berusaha bagaimana menggelincirkan dan menceraikan dia dari jalan kebenaran sebelum dia menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikhwan-ikhwan yang saya cintaikan oleh Allah Para akhwat yang insya Allah diberkahi oleh Allah SWT Alhamdulillah tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita Karena sesungguhnya nikmat yang Allah dorehkan Dan Allah berikan kepada kita seluas samudera yang tidak ada tepinya Ada pun syukur yang kita berikan kepada Allah baru sejengkal tanah Yang kita risokan bukan nikmat yang belum kita peroleh dan belum kita dapatkan Tetapi sesungguhnya yang kita risokan itu adalah syukur yang belum optimal kita berikan kepada Dan yang telah memberikan semua kenikmatan pada kehidupan kita Inilah yang menjadikan kita menempa diri kita, menempa jiwa kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Dan sesungguhnya syukur itu kalau kita perhatikan secara sederhana Syukur itu terbagi menjadi dua Ada syukurnya kaum materialistik dan ada pula syukurnya orang yang beriman kepada Allah Syukurnya kaum materialistik itu adalah Mereka yang bersyukur kepada Allah Kalau mereka mendapati sandang mereka, papan mereka dan tangan mereka bertambah lebih baik Kalau mereka mendapati papannya bertambah luas, pangannya bertambah lezat Kalau mereka mendapati sandangnya bertambah bagus dengan berbagai macam merek Mungkin kuji dan gentong gitu Kemudian ketika mereka mendapati semua kenikmatan itu bertambah Maka mereka bersyukur Ini merupakan kesyukuran yang menunggu profit dan margin dari Allah Kalau ada profitnya, dia bersyukur Kalau tidak ada profitnya, maka dia tidak pernah bersyukur kepada Allah Kalau ada orang yang bersyukur semacam ini, siapapun mereka Maka ini merupakan syukurnya kaum materialistik Syukur yang meminta syarat margin, syukur yang meminta syarat profit Ketika tiga perkara dari sandang, papan dan pangan yang dia miliki bertambah lebih bagus Baru dia bersyukur Dan orang yang semacam ini adalah naif Karena mereka hitung-hitungan sama Rob yang memberi semua nikmat Ada syukur yang kedua yaitu syukurnya orang yang beriman Syukurnya orang beriman itu adalah syukur yang mereka tidak didasari Kepada materialistik, kepada profit dan pula kepada margin Kalaupun mereka mendapati bahwasannya sandang, papan dan pangannya itu tidak bertambah lebih baik Papannya tidak bertambah lebih luas Sandangnya tidak bertambah lebih bagus Ataupun pangannya tidak bertambah lezat Tapi selama mereka mendapatkan iman, kemudahan dalam taat, kemudahan di dalam ibadah Maka mereka tetap bersyukur kepada Allah dalam setiap saatnya dan setiap waktunya Inilah orang yang beriman Dan kita berharap semoga kita adalah termasa orang 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 yang beriman ketika kita bersyukur kepadanya Tidak menunggu profit, tidak menunggu margin Karena syukur kita dalam perkara yang lebih besar daripada urusan finansial dan material Kepada Allah kita bersyukur, kepadanya kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita Dan kita berharap semoga Allah tidak pernah meninggalkan kita Walaupun sekejap mata Kepadanya kita bersyukur dan kepadanya kita bersabar dalam urusan kehidupan kita Yohan-Yohan yang semoga Allah rahmati Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita berjumpa di SKPI kembali Sudah tiga bulan lebih kita tidak berjumpa Kalau tidak salah materi dan tema yang terakhir yang kita bahas adalah Ketika cintamu bertepuk sebelah tangan Mungkin sekarang cintanya sudah tepuk tangan Dan kemudian pada waktu gajian yang terakhir ini ada mejanya Ternyata tiga bulan tidak mengajari mejanya sudah tidak ada Ini jangan-jangan kalau saya tidak mengajar lima bulan kursinya juga tidak ada Semoga para panitia diampuni dosa-dosanya oleh Allah Ini kasihan Ustadznya Kalau ada kitab harus taruh di mana kitabnya Tapi ini mungkin gaya milenial kalau belajar Dan gaya taklim ini mungkin dibuat santai supaya tidak ada sekat di antara kita Tapi kalau saya sama antum itu ada meja dan tidak ada meja itu memang tidak ada sekat Insya Allah Ngomong apa sih Kita pada kesempatan hari ini akan menyampaikan sebuah materi yaitu Versus syaitan Memusuhi syaitan Ini akan menjadi pembahasan kita supaya kita mengerti Supaya kita paham Dalam konsep iman Konsep iman itu tidak hanya melulu membahas tentang ketaatan Konsep iman itu tidak hanya melulu membahas tentang ibadah Tapi tentang konsep iman itu juga membicarakan tentang loyalitas dan permusuhan Karena itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan iman kita Rasulullah itu ketika menjadi nabi Ada Abu Jahal dan Abu Lahab Belumpun disitu ada Abu Bakar dan Umar bin Khattab Ketika kita menjumpai nabi bertemu Abu Bakar dan Umar Disitulah kita paham iman itu selalu menghadirkan loyalitas Maka loyalitas Abu Bakar dan Umar diberikan kepada nabi Tapi ketika kita menjumpai Rasulullah berhadapan dengan Abu Jahal dan Abu Lahab Disitulah kita paham Keimanan itu pasti mendapati permusuhan Kita mau tidak mau sadar atau tidak sadar Maka sesungguhnya itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan Mencari musuh itu haram di dalam Islam Tapi bagaimanapun kita di dalam iman ini Pasti kita akan mendapatkan musuh yang ada di hadapan kita Yang mana itu merupakan bagian dari fitrah kehidupan Yang Allah berikan pada kehidupan kita ketika Duhambakan diri kepada Allah Allah lalu menyampaikan dalilnya Dalilnya mana Ustaz? Bahwasannya di dalam keimanan itu kita menghadapi permusuhan Dalilnya ini kita jumpai pada surat Al-An'am 112 Ketika Allah menyampaikan Dan sesungguhnya telah kami jadikan setiap para Nabi dan setiap para Rasul itu Adalah musuh dari kalangan jin dan kalangan manusia Musuh dari kalangan jin dan kalangan manusia itu Mereka membisikkan kata-kata yang indah Supaya menghalau kita dari jalur kebenaran Pada ayat ini jelas terpampang Berarti pada kehidupan kita Kalau kita beriman kepada Allah Salah satu konsekuensi yang berbanding lurus Dalam proses iman kita kepada Allah itu Pasti kita akan menjumpai musuh Dan permusuhan itu adalah sesuatu yang sifatnya sudah nas di dalam Al-Quran Jangan ada yang mengatakan Berarti Islam itu agama yang bukan damai Ustaz Tidak Sesungguhnya Islam itu adalah agama keadilan Selama tegak keadilan Maka tidak ada permusuhan Tetapi ketika keadilan tidak ditegakkan Disitulah fungsinya keimanan Membebaskan manusia dari peribadatan manusia kepada ketoliman Menuju kepada peribadatan yang murni Hanya diberikan kepada Allah SWT Disitulah fungsinya Islam Islam itu mencintai Dan fungsinya mencintai dan menegakkan keadilan Makanya itulah yang kita harus mengerti Setelah kita paham pada surat Al-An'am 112 Bahwasannya Islam itu memiliki satu konsep Bahwasannya kita pasti memiliki musuh Maka permusuhan itu sifatnya abadi Maka ketika seseorang itu telah tumbuh pada hatinya itu adalah keimanan Maka permusuhan yang dia adapati ketika dia beriman kepada Allah itu abadi Dia tidak bersifat temporer Dia tidak bersifat sementara Tetapi dia bersifat abadi Makanya para ulama sampai mengatakan di dalam kitab-kitab mereka Hakli kotus syirah al-abadi Sesungguhnya ada hakikat permusuhan yang sifatnya abadi Yaitu adalah antara kebenaran yang diwakili oleh para nebi dan para rasul Kemudian ada kebatilan yang diwakili oleh setan Dan kalangan wali-walinya setan diantara manusia Dan itu ada dan tidak bisa kita nampikan Makanya kalau kita boleh perhatikan Sesungguhnya dosa pertamanya makhluk itu salah di dalam menentukan kesimpulan Semenjak saat itulah permusuhan itu terjadi antara manusia dengan setan Yang terus menggerogoti kita supaya kita menanggalkan Dan supaya kita menceraikan hidup kita dari jalan kebenaran Dosa pertama manusia itu bukan sombong Desa pertamanya makhluk itu bukan sombong Dosa pertamanya makhluk itu adalah mengambil analogi dan kesimpulan yang salah Yaitu ketika iblis mendapati bahwasannya dirinya diciptakan dari api Iblis itu mendapati dirinya dari api lalu kemudian manusia diciptakan dari tanah Lalu iblis itu tidak mau bersujud kepada Adam Sehingga akhirnya disitulah diciptakan sifat kesombongan Akhirnya dari salah kesimpulan itulah berujung kepada sebuah permusuhan nyata Dimulai semenjak Nabi Adam masih di syurga Sampai nanti ketika matahari terbit dari arah barat Maka semenjak salahnya mengambil kesimpulan iblis itu Maka semenjak itu permusuhan itu terus menyalah pada kehidupan kita Makanya iblis itu salah mengambil kesimpulan Kenapa dia mengatakan Engkau ciptakan dia Adam dari tanah dan engkau ciptakan aku dari api Karena lebih baik daripada Adam Ini kan salah Ternyata bukan api yang lebih baik daripada unsur tanah Tapi justru sebaliknya Unsur tanah itu lebih baik daripada unsur api Karena sifatnya api menghanguskan Sifatnya api menampikan Sifatnya api meniadakan Ada pun sifatnya tanah Sifatnya tanah itu dia menumbuhkan Sifatnya tanah itu mengadakan Sifatnya tanah itu membuahkan Dan itu jelas jauh lebih baik daripada sifatnya api Belum lagi iblis lupa Kalau tanah itu semakin lama semakin mahal Maka kemudian akhirnya kesalahan analogi yang semacam itu membuat parah Akhirnya kemudian iblis merasa dia benar dan dia merasa lebih baik Padahal apa yang dia simpulkan itu salah Dan semenjak itu permusuhan itu terus ada Dan itu merupakan bagian dari kesekuensi logis dari keimanan kita kepada Allah SWT Makanya selain Asurat Al-Anam 112 Kita juga menjumpai berbagai macam dalil dan berbagai macam riwayat Semenjak kejadian iblis ketika mereka dalam kondisi salah mengambil kesimpulan Lalu sudah dikuasai oleh sifat kesombongan Yang menjadikan mereka akhirnya memusuhi Nabi Adam dan orang yang beriman Mengikuti jejak langkahnya Nabi Adam dan para Nabi Maka pada saat itulah akhirnya Tiap hari kita disukui riwayat bagaimana hakikat permusuhan itu ada dalam kehidupan kita Makanya maaf Eh Kwan Antum kalau perhatikan ya Sehari-hari kita itu sebenarnya sudah berhadapan dan bermusuhan dari syaitan dengan iblis Kita kalau mau minum Bukankah syaitan itu kan memperhatikan kita Kalau kita mau baca bismillah Dia tidak bisa mengambil manfaat dari apa yang kita minum Tapi kalau kita tidak mau baca bismillah Maka syaitan berpesta korah Ikut minum bersama dengan apa yang kita minum Makanya kalau antum minum Syaitan itu langsung melihat Nunggu Detik-detik apakah antum membaca bismillah atau tidak Antum juga tidak usah memanfaatkan itu Tapi disitu kita mendapati Kalau urusan minum saja Kita harus betul-betul mengalahkan Yaitu syaitan yang akan mengambil manfaat dari apa yang kita minum Bahkan juga berujung kepada kematian kita Karena kematian seseorang manusia itu Tidak akan dia melewati sakratul maut Kecuali salah satunya ketika melewati sakratul maut Syaitan itu akan datang Jadi antum kalau melihat orang ketika sakratul maut Antum harus paham Disitu dia merasakan sakratul maut Dan itu merupakan rasa sakit yang tidak pernah dia jumpai seumur hidupnya Dua Dia melihat para malaikat yang duduk sepanjang mata memandang Yang ketiga disitu Dia antum harus mengerti Dia didatangi syaitan Dan syaitan itu berusaha bagaimana menggelincirkan dan menceraikan dia dari jalan kebenaran Sebelum dia menonton mata Kenapa? Karena last battle-nya syaitan dan last battle-nya iblis itu Untuk menggoda manusia itu terjadi tepat ketika orang itu sudah berada pada detik-detik akhir kehidupannya di dunia Makanya kenapa kita kalau mendapati orang itu akan meninggal dunia Kita disuruh takin supaya salah satu fungsinya Menyakinkan orang tersebut bahwasannya tidak ada ilah kecuali adalah Allah Makanya syaitan itu akan mendatangi kita dari arah kanan dan dari arah kiri Supaya kita murtad dari agama Allah sebelum kita meninggal dunia Kita pernah dengar kan kisah nyata bagaimana Imam Ahmad dalam kondisi sakit yang berat Maka anaknya bernama Abdullah Abdullah bin Ahmad bin Hambat Abdullah ini ketika mendapati bapaknya berat Sempat berprasangka bapaknya dalam kondisi sakratul maut Lalu ditalkin Pada saat itu Imam Ahmad justru berkata ketika anaknya mentalkin beliau Dia berkata Anaknya sempat kaget Bagaimana ayah saya ketika saya mentalkin justru mengusir saya Kemudian ternyata setelah beberapa saat Imam Ahmad itu siuman Ternyata itu pingsannya karena rasa sakitnya tapi belum sampai pada proses sakratul maut Terus ketika sadar Imam Ahmad ditanya sama putranya Kenapa kamu tadi ketika aku ucapkan kalimat Tahlil la ilaha illallah justru engkau mengusirku Maka pada saat itulah Imam Ahmad berkata Aku tidak mengusirmu Tetapi aku mengusir dua syaitan yang ada di sebelah kanan Dan mengusir syaitan dari sebelah kiri Karena syaitan ini kemudian mencekik leherku Syaitan sebelah kanan berkata Masalah kamu kepada agama Yahudi Syaitan sebelah kiri kemudian berkata Masalah kamu kepada agama Nasara Masya Allah ya Syaitan aja tidak mengenal pluralisme Itu syaitan Syaitan tidak mengatakan Semua agama sama Masya Allah ya Kadang-kadang syaitan lebih paham akidah daripada Masya cuma Mereka tidak mau mengamalkan Syaitan berkata Masalah kamu kepada Yahudi Masalah kamu kepada agama Nasara Tapi ternyata kemudian Nabi Kemudian Imam Ahmad berkata Ithab ithab Pergilah kamu Pergilah kamu Sampai akhirnya Syaitan tidak berhasil Menggelincirkan keimanan Imam Ahmad Sampai beliau menutup mata dalam kematian Disitulah kita dapati Itulah pertarungan Antara yang hak dengan yang batil itu Terjadi tiap hari Sadar atau tidak sadar Suka atau tidak suka Itu ada Cuma kita kadang-kadang lalai Bahwasannya itu merupakan bagian dari fitrah Pertarungan antara yang hak dengan yang batil itu Pertarungan yang tidak pernah berhenti Dan kita hidup kita itu adalah bertarung Dengan para penggawa-penggawa kebatilan Yang dimotori oleh iblis Dimotori oleh kalangan syaitan Baik dari kalangan jin dan kalangan manusia Untuk menggambarkan kepada kita Itulah diantara fitrah kehidupan Panggung orang yang beriman Bukan hanya menyampaikan kepada kita Tentang arti loyangitas Tapi panggung beriman itu Menyampaikan kepada kita Tentang arti permusuhan kita Kepada kalangan syaitan Dan kalangan jin Yang tidak pernah berhenti Untuk menggelincirkan kita Dari jalur kebenaran Mungkin ada yang tanya Ustaz kenapa ya Allah itu Mempersiapkan musuh Pertanyaan ini kalau dijawab Sebenarnya simpel dan sederhana Kalau dijawab Saya kalau boleh menjawab dengan ayat Lebih lingkas Kenapa Allah ciptakan musuh Jawabannya Allah tidak pernah ditanya Tentang apa yang Allah lakukan Tetapi justru kita layak Terusnya ditanya Jadi kalau itu makan komplain Kenapa sih dijadikan musuh Hidup damai itu kenapa sih Sama syaitan Kalau ada yang suka nanya-nanya gitu Jawabannya dari ayat Allah itu tidak pernah ditanya-tanya Dan jangan suka nanya-nanya Tentang syariat dan apa yang Allah perbuat Kenapa sulat maghrib 3 Kenapa isya 4 Tidak bisa Allah tidak pernah ditanya Wahum yus'alun Tapi kita lah yang akan ditanya Nah itu pasti itu Yang kedua Kenapa kemudian permusuhan itu ada Maka kemudian para ulama Menyampaikan di dalam kitab-kitab mereka Permusuhan itu Allah sediakan pada kehidupan kita Selaku manusia ini Ketika diperintahkan beribadah kepada Allah Karena ada dua hal Ada dua hikmah yang bisa dipetik dan disimak Apa hikmahnya kita itu diberikan oleh Allah musuh? Yang pertama Karena Allah ingin membedakan Mana itu emas yang murni Dan mana emas yang loyang Mana itu emas Mana itu loyang Karena kalau kemudian kita Tidak memiliki musuh Lalu kemudian kita Tidak ada konsep kita Untuk mengalahkan musuh Maka kemudian Tidak akan pernah diketahui Siapa yang betul-betul beriman Dan siapa yang Berimannya dalam kondisi imitasi Tapi dengan adanya musuh Akhirnya kita akan tahu Siapa yang betul-betul menjadi Penggawa kebenaran Lalu mem-big up Penggawa kebenaran itu Dan siapa yang akan berada Pada penggawa kebetulan Dan siapa yang akan berada Di belakang penggawa kebetulan Dan Allah ingin tahu Siapa yang betul-betul Akhirnya nanti kelihatan Siapa yang berada Di atas jelur kebenaran Kalau kita ikhwan Di dalam kehidupan iman kita Tidak ada musuh Mungkin kita tidak akan Kenal Nabi Adam Karena tidak ada yang menarik Dari Nabi Adam Ketika beliau Mengalahkan Bisikan syaitan Ketika sama-sama Diusir dari Syurga Kalau tidak ada musuh Yang Allah sediakan Mungkin kita tidak akan Tahu siapa itu Nabi Ibrahim Yang pernah mengalahkan musuh Ketika pada tanggal Bulan Dulhijjah Tanggal 8 dan 9 Pada tanggal 9 dan 10 Dulhijjah Pada saat Nabi Ibrahim itu Akan menyembeli Ismail Itu hari paling sibuknya Iblis untuk menggagalkan Rencana langit Ketika Allah menurunkan Wahyu Supaya Nabi Ibrahim itu Menyembeli Ismail Ya karena Nabi Ibrahim itu Bermimpi pada tanggal 7 Dulhijjah Ya Pada tanggal Tengah pada tanggal 7 Dulhijjah Malam 8 Bermimpi bahwasannya Dia menyembeli Ismail Kemudian sempat Bingung Apakah ini Betul-betul Mimpi dari Allah Atau dari Kejolak Mimpi Bunga Tidur Makanya pada tanggal 8 Dulhijjah Disebut dengan Hari Tarwiyah Tentu hari Tarwiyah Hari Tarwiyah itu Kenapa disebut Tarwiyah Karena artinya Tarwiyah itu Merenung Pada tanggal 8 Malamnya Mimpi kembali Maka kemudian Pada tanggal 9 nya Masya Allah Akhirnya Pada tanggal 8 malam 9 Akhirnya Ngimpi lagi Nabi Ibrahim Paginya tanggal 9 itu Baru Nabi Ibrahim itu Sadar Wah Oh berarti Mimpi itu Bunga Tidur Makanya tanggal 9 disebut dengan Hari apa Hari Arofah Dari kata Arofah Ya'rifu Mengetahui bahwasannya Mimpinya itu Bukan mimpi Bunga Tidur Pada tanggal 9 itu Sampai tanggal 10 yang disebut Dengan Yaumun Nahri Hari penyembelihan Ketika Nabi Ismail itu Disembeli Maka Masya Allah Itu hari Paling sibuk Iblis ketika Berada di atas Singkasananya Di atas Pair Dia pergi Ke Hajar Dia pergi Ke Ismail Dia pergi Ke Ibrahim Supaya Menggagalkan Rencana itu Sampai dilempari Kerikil oleh Nabi Ibrahim Untuk mengusir Iblis tersebut Dan ternyata Masya Allah Adegan langit Diperankan oleh Ismail dan Nabi Ibrahim Diperankan pula Seorang wanita Yang bernama Hajar Disitu kita Mendapati Kalau tidak ada Musuh Kita tidak akan Kenal Nabi Ibrahim Itu siapa Dan mungkin Tidak ada yang Menarik dari Kisahnya Nabi Ibrahim Kalau tidak ada Musuh Mungkin kita Tidak akan Kenal Siapa itu Rasulullah Muhammad Dan kemudian Mungkin kita Tidak akan Kenal dengan Beliau Karena mungkin Kehidupan Biasa Tapi karena Ada musuh Dari kalangan Yang membenci Para Nabi Dan para Rasul Disitulah Akhirnya Kita kenal Ibrahim Kita kenal Ismail Kita kenal Nabi Adam Kita kenal Rasulullah Dan disitulah Kita faham Allah itu Memberikan musuh Dari kalangan Syaitan Maka Sesungguhnya Hikmahnya Yang pertama Allah ingin Membedakan Mana itu Emas Mana itu Loda Yang kedua Hikmahnya Kenapa Allah itu Memberikan musuh Dalam kehidupan Orang yang beriman Dari kalangan Syaitan Maka Sesungguhnya Yang kedua Yaitu adalah Karena Kalau kita Tidak Menjumpai musuh Dalam kehidupan Panggung Ibadah kita Ketika kita Menghambakan diri Kepada Allah Kalau kita Semuanya Ikhwan Tidak memiliki musuh Apa yang terjadi Mungkin kita Tidak akan Pernah merasakan Nekmatnya Meminta pertolongan Kepada Allah Kalau kita Tidak punya musuh Nekmatnya Iman itu Ilang Seketika Kalau kita Tidak punya musuh Bermain Badminton itu Yang paling Enak Kapan Bukan ketika Main sendirian Begel Tapi Bermain Badminton itu Enaknya ketika Tidak punya musuh Musuh pun Harus Yang setara Kalau Tidak setara Tidak enak juga Saya Saya kadang-kadang Kalau main Badminton itu Musuh saya Terlalu ringan Itu pakai Tangan kiri Saya Itu pun Harus Setara Baru Kemudian Nekmat kita Main Maka Kalau ada Nekmatnya Main Badminton itu Justru Kalau ada Musuhnya Main Apa itu Timpong Itu Nekmatnya Kalau ada Musuhnya Dan sudah Sering Saya sampaikan Dalam banyak Kesempatan Bermain bola Pun sama Bermain bola Itu Seninya Bukan hanya Karena menggiring bola Dengan kaki Tapi Seninya Ketika kita Bermain bola Itu apa Yaitu Ketika kita Punya lawan Sebanding Dengan kita Jumlahnya Sama Sebelas Akhirnya Seni Ketika Mengoper Seni Ketika Kita Mengoper Apa namanya Istilah-istilah Bola Yang saya Ketika Maka Kemudian Menjadi Nekmat Akhirnya Apa Ngegulin Itu Satu Terasa Nekmat Betul Makanya Untuk melihat Pemain-pemain Bola Itu Kalau habis Ngegulin Itu Kehilangan Akal Sementara Waktu Ada yang Menutupin Kepalanya Ada yang Membanggakan Dadanya Ada yang Renang Di atas Rumput Terus Teman-temannya Nanti Menghampiri Nebruk Dia Ketentak Di bawah Sampai akhirnya Muntah-muntah Itu karena Nekmat yang Dilahirkan Dan Nekmat yang Dirasakan Coba Kalau Kemudian Dia Bermain Bola Tidak ada Musuhnya Punya Bola Sendirian Di tengah Lapangan Nekmat Atau Nekmat Tendang Kejar Sendiri Itu Persis Kayak Basam Kalau Bermain Bola Itu Tidak Ada Musuh Tidak Ada Kenekmatan Walaupun Ngegulin Sampai 23 Sama Dengan Jumlah Rekat Solah Terawih Itu Tidak Akan Ada Nekmatnya Kenapa Karena Tidak Ada Musuh Nah Disitulah Kita Akhirnya Faham Sesungguhnya Itu Merupakan Hikmah Yang Disampaikan Oleh Imam Ibn Jamiah Kenapa Dalam Kehidupan Iman Itu Selalu Memiliki Musuh Yaitu Dari Kalangan Syeton Dan Itu Merupakan Bagian Yang Kita Akhirnya Faham Oh Itu Merupakan Sesuatu Yang Sifatnya Pasti Ada Setelah Kita Mengetahui Maka Kita Harus Paham Kan Kita Sudah Maka Kemudian Kita Juga Harus Paham Bagaimana Karakter Musuh Kita Dan Bagaimana Strategi Yang Mereka Miliki Kekuatan Apa Yang Mereka Dapatkan Karena Gini Ikhwan Musuh Kita Ini Kan Sebenarnya Banyak Dan Kita Tidak Akan Pernah Memenangkan Pertarungan Pertarungan Kalau Kemudian Kita Tidak Mengenal Karakter Musuh Kita Yang Betul Membenci Kita Bahkan Kalau Di Dalam Orang Mu'min Itu Dihempit Dengan Lima Penghalang Satu Mu'min Yang Hasad Jadi Kita Ini Mendapatkan Hambatan Dalam Kehidupan Itu Siapa Mu'min Tapi Hasad Sama Antum Itu Kan Sudah Lumayan Menyempitkan Dada Yang Kedua Munafiq Yub Giduhum Yang Menjadi Hambatan Dan Musuh Kita Itu Kalau Orang Beriman Itu Yang Kedua Munafiq Yang Membenci Kita Yang Ketiga Yukaf Yukadirunahum Orang Kafir Yang Mereka Terus Membenci Dan Memerangi Komuslimin Nah Tentunya Orang Kafir Kan Ada Dua Ada Yang Membenci Ada Yang Mereka Tidak Membenci Yang Disebutkan Ini Yang Membenci Yang Keempat Yang Senantiasa Menyeret Kita Supaya Meninggalkan Ketahanan Yang Kelima Yang Kelima Diantara Hambatan Yang Kita Peroleh Dalam Kehidupan Ini Yaitu Kita Menjumpai Adanya Musuh Yaitu Kalangan Syeton Yang Kelima Tutiluhum Yang Menyesatkan Kita Dari Jalan Kebenaran Kita Kita Diseru Oleh Allah Kita Diseru Oleh Allah Untuk Menjadikan Syetan Itu Betul Betul Musuh Kalau Kita Betul Betul Menjadikan Syetan Itu Musuh Berarti Kita Harus Faham Bagaimana Kekuatan Dan Potensi Yang Dimiliki Oleh Musuh Kita Jangan Sampai Kita Sering Mengucapkan Tapi Kemudian Kita Tidak Tahu Bagaimana Yang Dilakukan Musuh Kita Ada Salah Satu Ahli Perang Cina Berkata Tidak Akan Menang Sampai Kemudian Kita Mengetahui Bagaimana Musuh Kita Makanya Untuk Lihat Kalau Ada Duel Sepak Bola Salah Satu Yang Sangat Dijaga Sebelum Pertandingan Diklar Itu Apa Format Atau Apa Itu Format Posisi Formasi Saya Anda Suka Melihat Bola Formasi Strategi Betul Ya Formasi Maka Itu Dijaga Betul Kenapa Kalau Itu Bocor Kok Sebelum Pertandingan Dikelar Satu Hari Dan Dua Hari Maka Musuh Akhirnya Tahu Mereka Akan Membuat Strategi Bagaimana Mematakan Setiap Formasi Yang Telah Dibuat Oleh Musuh Sama Ini Kehidupan Kita Saya Dan Antum Memiliki Kewajiban Dari Keimanan Kita Adalah Menjadikan Syaitan Itu Musuh Kalau Kita Pengen Menjadikan Syaitan Itu Musuh Berarti Kita Harus Paham Bagaimana Syaitan Itu Secara Lebih Detail Sebagaimana Yang Yang Disampaikan Kur'an Supaya Ketika Allah Menyampaikan Tentang Musuh Kita Rasulullah Menyampaikan Tentang Musuh Kita Akhirnya Kita Tahu Apa Yang Harus Kita Perbuat Ketika Menghadapi Musuh Ini Sudah Dijadikan Oleh Allah Bagian Dari Permusuhan Bagi Orang Yang Beriman Maka Kemudian Ada Beberapa Sifat Yang Pertama Ikhwan Musuh Kita Dari Kalangan Syaitan Itu Sesungguhnya Syaitan Sangat Rapi Dan Sesungguhnya Syaitan Sangat Terorganisir Jadi Ternyata Syaitan Itu Yang Sering Kita Tidak Jumpai Dan Sering Kita Lalehkan Dan Ini Sebenarnya Teguran Untuk Kita Sekaligus Evaluasi Untuk Kita Ternyata Syaitan Itu Terorganisir Dan Syaitan Itu Rapi Tapi Betul Syaitan Itu Ustaz Ustaz Mengatakan Syaitan Syaitan Terorganisir Syaitan Itu Rapi Mana Dalilnya Ustaz Oke Kita Datangkan Dalil Supaya Terbuka Kita Tentunya Faham Pada Waktu Rasulullah Itu Mengatakan Bahwasannya Assyaitan Sesungguhnya Iblis Itu Sehingga Sana Iblis Itu Di Atas Air Terima Maaf Ya Kuan Kalau Antum Sering Jumpai Kejadian Kejadian Aneh Itu Di Atas Air Itu Merupakan Bagian Dari Keumuman Yang Pernah Disampaikan Nabi Iblis Itu Membangun Kerajaannya Di Atas Air Karena Ketika Nabi Adam Diturunkan Nabi Adam Diturunkan Di Tanah Bujarat India Dalam Satu Riwayat Yang Disebutkan Imam Ibn Qadir Kalau Kita Menjumpai Hawa Hawa Itu Diturunkan Yaitu Di Bukit Jeddah Makanya Dinamakan Jeddah Diambil Dari kata Jeddah Artinya Nenek 200 tahun Mereka Dipisah oleh Allah Setelah Diturunkan Dari Surga 200 tahun Akhirnya Mereka Berjalan Sendirian Berarti Nenek Kita Hawa Itu Wanita Yang Luar Biasa Struggle Sendirian Dia Mengarungi Di Atas Muka Bumi Ini Selama 200 tahun Saya Bisa Bayangkan Kalau Wanita Hari Ini Harus Melewati 200 Tahun Sendirian 200 tahun Akhirnya Ketemu Bukit Bukit Arfah Itu Manusia Iblis Diturunkan Di Atas Air Kemudian Nabi Melanjutkan Setelah Iblis Membangun Kerajanya Di Atas Air Yang Dilakukan Iblis Akhirnya Adalah Mengutus Pasukannya Setiap Pagi Maaf Ya Ikhwan Antum Harus Membedakan Antara Jin Dengan Iblis Jin Itu Ada Yang Beriman Ada Yang Tidak Beriman Itu Jin Makanya Ada Jin Itu Yang Dia Mendengar Al-Quran Dibaca Lalu Dia Beriman Itu Sebagaimana Pada Surat Al-Hakob Tapi Ada Jin Kemudian Mengikuti Iblis Itulah Yang Dinamakan Dengan Shaitan Ketika Menjadi Pengikutnya Iblis Yang Tidak Bisa Mati Dan Ditangguhkan Umurnya Sampai Hari Kiamat Itu Iblis Artinya Dari Balasa Artinya Iblis Itu Dijauhkan Dari Rahmat Allah Syaitan Itu Bukan Makhluk Syaitan Itu Kata Sifat Dari Kata Syaitan Artinya Banguda Yang Jauh Dari Rahmat Allah Jadi Antong Jangan Salah Kalau Ada Yang Beriman Ada Makanya Kita Membaca Pada Salah Satu Ayat Di Dalam Surat Al-Ahqam Disitu Dikatakan Coba Dibuka Surat Al-Ahqam Saya Pengen Kita Tahu Supaya Bisa Membedakan Jen Itu Pun Ada Yang Beriman Sudah Ayat Ayat Yang Ke 29 30 Wa'id Sarafna Ilai Kana Farah Minal Jinni Yastami'un Al-Quran Falamma Hadaruhu Ka'lu'ansitu Falamma Kudiya Walau Ilak Wihim Mungzirin Disitu Untuk Melihat Disitu Allah Berfirman Wa'id Sarafna Ilai Kana Farah Minal Jinni Yastami'un Al-Quran Kami Tampakan Kepadamu Sekelompok Jin Yang Mendengarkan Bacaan Quran Jadi Rasulullah Ketika Lagi Baca Quran Jin Itu Datang Kemudian Wa'id Sarafna Ilai Kana Farah Minal Jini Yastami'un Al-Quran Falamma Hadaruhu Ka'lu Angsitu Ketika Mereka Datang Mendengarkan Itu Mereka Berkata Angsitu Falam Makudiya Walau Ilak Wihim Mungzirin Setelah Quran Itu Dibacakan Mereka Balik Kepada Kaumnya Mungzirin Memberi Peringatan Artinya Jin Ada yang Jadi Da'i Ada yang Jadi Ostat Nggak usah Nanya Namanya Siapa Mana Saya Tahu Kemudian Mereka Itu Ada yang Beriman Wa'id Sarafna Ilai Kana Farah Minal Jini Jadi Jin Itu Ternyata Dua Ada yang Beriman Ada yang Tidak Beriman Yang Tidak Beriman Menjadi Pengikutnya Iblis Itulah Yang Disebut Dengan Kata Shetan Maka Kata Rasulullah Dalam Hadis Tadi Saya Lanjutkan Untuk Menunjukkan Betapa Rapi Dan Terorganisir Mereka Membangun Kerajaannya Di atas air Dan Setiap Pagi Iblis Itu Apel Ini Betul Maka Sesungguhnya Iblis Itu Menyuruh Setiap Pasukannya Dari Kalangan Shetan Yang Menjadi Pengikutnya Untuk Menggelincirkan Manusia Dengan Berbagai Macam Program Program Yang Mereka Lakukan Maka Shetan Lalu Berpencar Dari Kerajaannya Iblis Tersebut Mereka Berpencar Keseluruh Penjuru Manusia Untuk Menggelincirkan Manusia Waktu 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 Sore Maka Kemudian Iblis Balik Lagi Untuk Melaporkan Apa Yang Mereka Perbuat Kepada Iblis Lalu Masing-masing Mereka Menceritakan Saya Telah Meninggalkan Fulan Sampai Fulan Melakukan Ini Saya Telah Meninggalkan Fulan Sampai Fulan Melakukan Ini Semuanya Didengar Sampai Pada Satu Waktu Antum Tentunya Sudah Fahmah Disini Sampai Kemudian Ada Satu Syaiton Yang Memberikan Laporan Kepada Iblis Aku Telah Tinggalkan Dia Sampai Dia Menceritakan Istrinya Tanpa Ulur Yang Benar Maka Langsung Iblis Itu Memberikan Sebuah Reward Nikmat Syaitonu Anta Sebaik Baik Syaitan Itu Kamu Apa Yang Kita Dapatkan Gak Usah Dikini Gini Kan Temennya Disitu Kita Menjumpai Bahwasannya Iblis Itu Terorganisir Rapi Apa Yang Kita Dapatkan Yang Kita Dapatkan Kalau Ada Seorang Mumin Kemudian Dia Dalam Kehidupan Agama Ini Tidak Mau Rapi Tidak Mau Jadi Makmum Tidak Mau Suka Sukanya Dia Sendiri Berarti Kalah Sama Mafia Berarti Kalah Sama Orang Yang Merorganisir Kebatilan Saya Pernah Ngelihat Film Kisah Nyata Based On True Story Do you know Based On True Story Artinya Dari Kisah Nyata Ternyata Perjuangan Salah Satu Orang Ketika Membentuk Mafia Yaitu Mafia Italia Itu Luar Biasa Itulah Yang Kita Dapatkan Ternyata Sesungguhnya Orang Sesungguhnya Shetan Itu Ketika Iblis Itu Ketika Membangun Kerajaannya Kemudian Tidak Tawakal Sudahlah Biarin Aja Manusia Biar Mereka Nanti Digerokoti Sama Awan Napsunya Nanti Kalau Kemudian Mereka Mau Juga Akan Jadi Pengikut Kita Sendiri Tidak Gitu Konsepnya Mereka Itu Konsep Yang Mereka Faham Betul Bahwasannya Mereka Itu Telah Menempatkan Manusia Menjadi Musuh Dan Itu Terorganisir Mereka Kemudian Ada Yang Diperintah Setiap Paginya Diperintahkan Pergi Sorengnya Kemudian Pulang Melaporkan Apa Yang Mereka Perbuat Mereka Evaluasi Terus Dan Syetan Itu Memiliki Sifat Kesabaran Sabarnya Untuk Melaksanakan Program Program Besarnya Iblis Dan Itu Bahasanya Sudah Lumprah Disampaikan Rosun Makanya Iblis Kalau Sudah Mendapati Manusia Itu Mentok Dia Yang Turun Tangan Mana Dalil Itu Ketika Ibrahim Itu Syetan Syetan Yang Kecil Kecil Kucok Kucok Tidak Bisa Tidak Ibrahim Maka Yang Turun Iblis Langsung Makanya Sampai Imam Iblis Berkata Hari Paling Sibuk Semenjak Iblis Membangun Kerajaannya Di Atas Air Itu Tanggal 8 9 10 Sampai Terjadinya Syariat Penyembelihan Ismail Yang Kemudian Menjadi Syariat Pengorbanan Kita Antum Melihat Ketika Dulu Orang Musyrik Kebingungan Gimana Membunuh Nabi Muhammad Mereka Kan Bingung Karena Mereka Bingung Ini Kalau Kita Muhammad Ini Kok Ini Luar Biasa Muhammad Ini Dek Apapain Sudah Tidak Bisa Ditawari Harta Tidak Mempan Ditawari Perempuan Tidak Bisa Ditawari Kekuasaan Tidak Bisa Mau Membunuh Mereka Khawatir Kabilahnya Muhammad Nanti Balas Dendam Ketika Mereka Bingung Terus Gimana Ternyata Semua Acara Semua Penode Sudah Tidak Bisa Perhatikan Iblis Kemudian Datang Kepada Pertemuan Dari Kabilah Kabilah Itu Ketika Mereka Masih Mentok Gimana Akan Melaksanakan Bagaimana Membunuh Muhammad Ada Orang Tua Lalu Berkata Kepada Pertemuan Itu Di Antara Semua Kabilah Yang Ada Kalau Pengen Membunuh Muhammad Jangan Satu Orang Nanti Kabilah Dari Yang Membunuh Muhammad Pasti Akan Diberangi Oleh Kabilah Muhammad Semangat Kesukuan Pada Zaman Itu Sangat Besar Walaupun Suku Dan Kabilah Rasulullah Belum Beriman Secara Mayoritas Tapi Kalau Sudah Ada Anggota Kabilah Mereka Dibunuh Maka Semangat Kesukuan Mereka Itu Akan Meletup Meletup Dan Mereka Akan Menuntut Hak Darah Kalau Kemudian Suku Dan Kabilah Mereka Ada Yang Dibunuh Itulah Semangat Kesukuan Dan Kabilah Pada Zaman Kesukuan Tauan Tum Ada Orang Tua Berkata Begini Caranya Semua Ini Kabilah Kabilah Ini Ngirimkan Pasukan Ngirimkan Satu Pemuda Yang Paling Gagah Paling Pinter Dan Paling Piawe Ketika Memiliki Seni Di Dalam Berperang Sepuluh Nanti Ketika Bunuh Muhammad Darahnya Muhammad Dioleskan Kesetiap Darahnya Kutusan Dari Kabilah Kabilah Itu Nanti Kalau Kabilah Muhammad Menuntut Balas Dendam Maka Yang Maju Sepuluh Orang Kamilah Yang Membunuh Muhammad Dengan Memperlihatkan Darahnya Muhammad Siapa Itu Iblis Dia Teruntangan Makanya Sampai Kemudian Para Ulama Berkata Setan Itu Terus Ada Dan Setan Itu Bisa Menyerupai Manusia Sebagaimana Setan Itu Bisa Menyerupai Wajah Wajah Orang Yang Mati Kemudian Dia Serupai Wajahnya Supaya Menimbulkan Ketakutan Kepada Manusia Kenapa Ketakutan Itu Modal Pertama Terjadinya Kisyirkan Ada Orang Mati Bunuh Diri Malamnya Ada Suara Ketawa Itu Padahal Adalah Setan Dan Setan Bisa Menyerupai Apa Saja Jangan Kemudian Antum Tebak Antum Setan Gak Disitu Kita Akhirnya Paham Berarti Menjadi Mu'min Itu Yang Diperintahkan Menjadi Mu'min Itu Apa Yaitu Adalah Sebagaimana Kalbun Nyanim Marsus Kenapa Allah Itu Terangkan Pada Surat Asaf Kita Ini Diperintahkan Sebagaimana Bangunan Yang Kuat Dan Rapi Karena Kita Akan Menghadapi Kekuatan Syaitan Yang Sudah Begitu Rapi Syaitan Rapi Lalu Kemudian Kita Mau Berislam Kemudian Kita Maunya Sendiri Sendiri Nikmatin Euphoria Kita Dalam Ibadah Lalu Kemudian Kita Tidak Mengetahui Apa Yang Harus Kita Lakukan Ketika Kita Harus Rapi Dalam Soft Bareng Bareng Ketika Kita Pengen Memenangkan Agama Allah Berarti Selama Ini Kita Tidak Baca Habis Karena Sekarang Ada Satu Fenomena Apa Fenomenanya Menikmati Ketaatan Untuk Pribadinya Sendiri Dan Merasa Itu Sudah Bagus Terus Gimana Kita Akan Mengalahkan Shetan Padahal Shetan Dalam Kondisi Yang Luar Biasa Mereka Rapi Betul Itu Dan Itu Betul Betul Disampaikan Oleh Rasulullah Sallallahu Sallam Makanya Akhirnya Disinilah Kita Paham Kita Ini Sebagai Orang Beriman Belajar Untuk Saling Bertemu Membicarakan Tentang Apa Yang Menjadi Kewajiban Kita Saling Mengerti Bagaimana Mengerti Sikap Dan Posisi Kita Harus Ikut Kepada Arahan Kemudian Para Ulama Harus Ikutin Arahan Orang Yang Berilmu Bukan Bukan Maunya Kita Ya Gitu Cara Kita Beragama Karena Disitulah Kita Akhirnya Faham Kalau Syaitan Terorganisir Dan Rabi Berarti Kalau ada Orang Mekmen Kok Tidak Mau Terorganisir Dan Rabi Berarti Syaitan Tiga Langkah Lebih Maju Daripada Dirinya Faham Makanya Nanti Kalau Antum Terlibat Kepengurusan Mesid Antum Terlibat Kepengurusan Komunitas Rabi Kalau Jadi Makmum Makmum Lah yang Rabi Kalau Jadi Imang Ditunjuk Menjadi Pemimpin Komunitas Kemudian Menjadi Pengurus Mesid Memang Semua Itu Harus Dipisirakan Dengan Rabi Semuanya Harus Dikonsep Dengan Rabi Dan Sesuanya Konsep Itu Akan Berkah Ketika Disitu Ada Kebersamaan Sekarang Di Mesid Jadi Pengurus Sudah Berantakan Yang Jadi Makmum Tidak Mau Taat Sama Imam Ketika Di Mesid Coba Ikhwan Kalau Kemudian Ketiap Sholat Itu Akhirnya Kita Tidak Mau Rapi Setiap Ada Imam Yang Salah Kemudian Kita Langsung Membatalkan Sholat Berantakan Kita Disitu Berarti Dia Tidak Faham Dia Maunya Menikmati Kesendirian Padal Tanpa Sadar Itu Merupakan Bagian Yang Dilihatkan Oleh Sholat Paham Sampai Disini Yang Kedua Karakternya Sholat Itu Karakternya Iblis Itu Yang Kedua Bahwasannya Sesungguhnya Sesungguhnya Mereka Itu Selain Mereka Rapi Selain Mereka Torganisir Sesungguhnya Shetan Itu Memiliki Bala Tentara Yang Memiliki Spesialisasi Masing-masing Masya Allah Dan Spesialisasinya Para Shetan Itu Dimanfaatkan Oleh Iblis Pada Tempat-tempatnya Kalau Ada Yang Menggoda Orang Ketika Sholat Maka Ada Kemudian Ada Shetannya Sendiri Untuk Menggoda Orang Supaya Berpisah Suami Istri Ada Shetannya Sendiri Dan Semuanya Itu Ternyata Ada Spesialisasinya Masing-masing Dan Spesialisasi Itu Dipakai Oleh Shetan Dengan Sebuah Keraka Besar Tujuan Besar Satu Tujuannya Supaya Menggagalkan Kita Menuju Kepada Jalannya Allah Makanya Kita Ini Kalau Sholat Ada Shetan Yang Gaguin Kita Sholat Namanya Shetan Apa Khonser Yang Menjadikan Bacaan Sholat Kita Berantakan Sampai Kita Diperintahkan Untuk Apa Benuda Ke Tiga Kali Kalau Kita Tiba-tiba Membaca Al-Kafirun Kok Ujung-ujungnya Tidak Ketemu Akhirnya Al-Kafirun Itu Bacanya Setengah Jam Itu Namanya Al-Kafirun Citaras Al-Baqorong Maka Kita Disuruh Ternyata Shetan Itu Bernama Khonser Belum Shetan Shetan Yang Saya Tidak Terlalu Apal Namanya Tapi Disitu Para Ulama Menyampaikan Apa Ternyata Iblis Itu Tahu Spesialisasi Setiap Potensi Potensi Yang Dimilihi Oleh Shetan Dia Ditempatkan Pada Tempat Tempat Itu Supaya Mereka Mendukung Agenda Besarnya Iblis Yaitu Adalah Mengerinjirkan Dan Mencerai Berikan Kita Dari Jalan Allah Yang Terus Luar Biasa Dan Mereka Menangnya Ditambah Lagi Apa Riwayat Hidup Mereka Lebih Panjang Daripada Kalau Kita Tidak Diperintahkan Allah Untuk Menjadikan Setan Menjadi Musuh Kita Tidak Usah Membahas Tema Ini Tapi Ternyata Perintahnya Allah Itu Bukan Hanya Sholat Perintahnya Allah Bukan Hanya Tawaf Tapi Salah Satu Perintahnya Allah Kita Maka Akhirnya Kita Membahas Itu Yang Kedua Yang Ketiga Yang Kita Harus Faham Tentang Musuh Kita Ini Adalah Diberikan Kelebihan Lagi Oleh Allah Mereka Melihat Kita Tetapi Kita Tidak Mampu Melihat Mereka Sesungguhnya Mereka Melihat Kita Tetapi Kita Tidak Mampu Melihat Mereka Dan Itu Sebenarnya Adalah Sebuah Perkara Yang Cukup Berat Karena Mereka Melihat Kita Makanya Maaf Ikhwan Tidak Ada Orang Yang Bisa Mengklaim Bahwasannya Dia Bisa Melihat Jin Jadi Kalau Ada Orang Mengaku Saya Tau Jin Yang Ada Di Belakang Kamu Ini Hati Hati Karena Apa Karena Sudah Dinas oleh Allah Bahwasannya Tidak Ada Manusia Yang Bisa Melihat Jin Mana Dahlilnya Ayo Kita Buka Di Dalam Quran Surat Al-Araf Ayat Yang Kedua Tujuh Sudah Yang Ketemu Supaya Yang Sudah Ketemu Dibaca Sudah Artinya 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 Wahai Anak Cucu Adam Janganlah Sampai Kamu Tertipu Oleh Setan Sebagaimana Halnya Dia Telah Mengeluarkan Ibu Bapak Mu Dari Syurga Dengan Menanggalkan Pakaian Keduanya Untuk Memperlihatkan Aurat Keduanya Ini Maaf Saya Melanjutkan Sebagian Pala Tafsid Mengatakan Ketika Allah Menanggalkan Pakaian Nabi Adam Dan Hawa Sampai Terlihat Aurat Itu Merupakan Bagian Dari Tipu Hanya Syetan Ketika Berhasil Memperdaya Mereka Disinilah Sebagian Ulama Berkata Kalau Ada Orang Kok Tidak Menentum Aurat Sebenarnya Dia Sedang Mengikuti Bisikan Teruskan Sesungguhnya Dia Dan Pengikutnya Dapat Melihat Kamu Dari Suatu Yang Kamu Tidak Bisa Melihat Mereka Sesungguhnya Kami Telah Menjadikan Setan Setan Itu Pemimpin Bagi Orang Orang Yang Tidak Berima Disitu Kita Mendapati Itu Galilnya Dia Itu Tapi Punya Spesialisasi Yang Ditempatkan Pada posisi Posisi Yang Benar Yang Ketiga Mereka Memiliki Kelebihan Mereka Melihat Kita Tapi Kita Tidak Melihat Mereka Susah Kan Kalau Bukan Karena Allah Kita Masuk Dapur Anda Ini Dikalahkan Sama Syaitan Disitulah Ayat Ini Akhirnya Menceritakan Kepada Kita Bahwa Tidak Ada Manusia Yang Bisa Melihat Jin Nabi Saja Tidak Bisa Melihat Jin Setiap Waktunya Kecuali Pada Tempat Tempat Dan Waktu Tertentu Yang Allah Sedang Allah izinkan Makanya Maaf Ketika Allah Tadi Mengatakan Dalam Surat Allah Kepain Yang 29 Tadi Terus Itu Nabi Itu Sebenarnya Saat Itu Tidak Tau Pada Saat Itu Bahwasannya Ada Serombongan Jin Yang Ikut Mendengarkan Apa Yang Beliau Baca Rasulullah Tidak Setiap Saat Beliau Mengetahui Ada Jin Itu Rasulullah Bahkan Maaf Hatta Sekelas Umar Apa Kurangnya Umar Sekali Berumar Bint Khotab Itu Ketika Beliau Ditakuti Oleh Syaitan Kalau Dia Lewat Satu Gang Ada Syaitan Maka Syaitan Itu Lebih Memilih Mundur Daripada Berhadapan Dengan Syaitan Itu Itu Umar Pun Tidak Tahu Siapa Yang Memberitahu Umar Bisa Saya Lihat Jin Apalagi Ngundang Ngundang Semua Jin Jin Mu Itu Apalagi Ngundang Malaikat Ini Apalagi Kamu Kira Malaikat Itu Laki Laki Panggilan Itu Tentunya Kita Doakan Semoga Dapat Daya Orang Yang Masih Pernah Sangka Semacam Yang Mengaminkan Berarti Pernah Nonton Konten Youtube Maka Nggak Ada Itu Makanya Saya Ingat Betul Nih Sekarang Nggak Keluar Tema Sedikit Ustaz Saya Punya Temen Katanya Induga Bisa Melihat Jin Saya Nggak Ngerti Secara Pasti Tapi Yang Saya Tahu Bahwasannya Kalau Ada Orang Bisa Melihat Jin Berarti Ada Jin Di Dalam Tubuh nya Sadar Atau Tidak Sadar Beli Aja Pak Makanya Ada salah satu Ustaz Yang beliau Dulu sering merukyah Namanya cukup terkenal Dulu di televisi Ketika merukyah itu Sempat ngomong sama saya Saya dulunya itu indigo Kata beliau Oh gitu ya Iya Saya itu Kalau main bola Di lapangan SMP Saya tidak pernah Mau di tengah Saya selalu menjadi Gelandang kanan Atau gelandang kiri Kalau saya Gelandangan Beliau Gelandang kiri Kenapa? Karena saya tidak Mau mengejar bola Di tengah Kenapa? Di tengah itu Ada makhluk Besar yang Mengerikan Yang membuat Saya tidak pernah Bisa Mau Tengah Itu beliau Beliau rukyah 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 Dirinya Sampai akhirnya Keluar Jin dari tubuhnya Dengan izin Allah Itu testimoni beliau Makanya Disitu Akhirnya kita Dapetin Orang yang Kok bisa melihat Jin Itu berarti Mungkin Kita doakan Semoga beliau Merukyah dirinya Supaya Karena secara normal Tidak ada yang bisa melihat Jadi kalau ada yang mengatakan Saya melihat ada Di belakang Jinnya Sepuluh Itu berarti Dia ada jinnya Jin itu yang membuka Ini disini ada jinnya Tapi kalau kita Tidak usah Kita beriman Jin itu ada atau tidak ada Ada Disini ada atau tidak ada Ada Cuma kita kan tidak tahu Tapi karena kita Mengimani kabar Nabi Bahwasannya jin itu ada Makanya kalau ada dukun Ngomong rumah ini Ada syaitannya Sudah tahu Memang setiap rumah Itu ada Disitulah kita Maka yang ketiga Itu adalah Sesungguhnya Iblis itu Mampu melihat kita Tapi kita tidak Mampu melihat mereka Itu yang ketiga Yang keempat Kata para ulama Kelebihannya Syaitan itu apa Bala tentaranya Iblis itu dua Yaitu adalah Kalangan jin Dan kalangan manusia Yang mereka Tidak memiliki Iman Dan memiliki Semangat Mengusuhi orang yang Beriman Maka mereka Mengikuti Iblis Mengaplikasikan Seluruh agenda Agenda yang Dimiliki oleh Iblis Sadar Apapun tidak Sadar Dan tidak Semua tentara Tentara Iblis itu Dari kalangan manusia Itu sadar Kalau dirinya itu Telah menjadi Pengikutnya Iblis Sadar atau tidak sadar Ada yang banyak Tidak sadar Kenapa Karena faktor Kebuduhan Kepada akidah Faktor kebuduhan Kepada toh itu Merupakan faktor Paling dominan Menjadikan manusia Itu menjadi Pengikutnya Iblis Walaupun dia Tidak sadar Kalau dia telah Melaksanakan Dan merealisasikan Seluruh propaganda Yang telah Dimiliki Iblis Ketika Mengelijarkan kita Dari jalan Allah yang Kurus Makanya Saya itu Pernah ngomong Gini Syaitan itu Tidak pernah Salah Memilih musuh Dia itu Tidak pernah Salah Memilih musuh Sebagaimana Syaitan itu Tidak pernah Salah Memilih kawan Tidak pernah Luar biasa Mereka pernah Salah Memilih teman Tidak pernah Mereka tahu Siapa temannya Mereka tahu Siapa musuhnya Makanya Kalau kita Ngelihat gitu Orang-orang Ataupun Kelompok Ataupun Bangsa Yang merepresantisikan Untuk kemudian Melaksanakan agenda Kebatilan Maka Siapapun Yang menjadi Musuhnya Itu berarti Dia telah Menjadi musuhnya Syaitan Dari kalangan manusia Makanya Disitu Kita akhirnya Mendapati Sesungguhnya Itulah Kekuatan Yang dimiliki Oleh Iblis Paham Disini Sekarang Setelah itu Kita harus Paham Strategi Mereka Apa Strategi Mereka Yaitu Kemudian Kita mendapati Dalam Beberapa Hal Sesungguhnya Ketika Iblis Sudah mendapati Berbagai macam Hal Yang mereka Miliki Yang tadi Dijelaskan oleh Para ulama Mengutip Apa Apa Yang ada Di dalam Al-Quran Sekarang Apa Yang mereka Lakukan Dalam Strateginya Yang pertama Para ulama Lalu menyampaikan Membuat Narasi Narasi Yang begitu Banyak Dengan Beberapa Program Program Yang dijelaskan Detail oleh Allah Di dalam Al-Quran Kerjaannya Itu Buat Narasi Iblis Itu Tidak Punya Peluru Iblis Itu Tidak Punya Pedang Yang Mereka Miliki Cuma Narasi Kekuatan Kekuatan Narasi Itu Yang Mereka Miliki Makanya Kemudian Mana Ustadz Dalinya Bahwasannya Kekuatan Mereka Itu Adalah Narasi Mungkin Anda Pernah Dengar Kisah Nyata Yang Menjadi Salah Satu Sebab Turunnya Salah Satu Ayat Dalam Surat Al-Anah Ketika Allah Itu Mengharumkan Bangkai Sudah Sampaikan Dalam Berbagai Macam Kesempatan Ketika Allah Harumkan Bangkai Kepada Para Sahabat Maka Kemudian Iblis Itu Dan Kalangan Shetan Dari Para Kroni Kroninya Dari Kalangan Shetan Kepada Iblis Mendapati Para Sahabat Itu Mereka Kemudian Diharumkan Bangkai Shetan Dari Kalangan Jin Itu Apa Mereka Itu Kemudian Membuat Narasi Narasi Itu Dimasukkan Kepada Kepala Orang Orang Musyikun Karena Sudah Benci Sama Islam Apapun Yang Dilakukan Oleh Para Sahabat Itu Pasti Salah Buat Narasi Sepakat Mereka Buat Narasi Karena Tadi Kita Sudah Belajar Mereka Terorganisir Dan Rapi Mereka Buat Narasi Yuk Kita Sibukkan Orang Musyikun Untuk Menyampaikan Narasi Kita Karena Mereka Butuh Corong Syetan Itu Butuh Corong Kalau Dia Tidak Punya Corong Yang Tidak Akan Bisa Menggoda Kita Corong Tadi Katakan Tentaranya Dari Kalangan Jendan Manusia Maka Mereka Butuh Corong Corong Ini Harus Pick up Dengan Narasi Yang Dibuat Makanya Ketika Allah Mengharumkan Bangkai Ini Salah Satu Contohnya Allah Ketika Mengharumkan Bangkai Maka Orang Musyrikul Langsung Mendatangi Para Sahabat Nabi Yang Telah Mengharumkan Bangkai Kenapa Orang Jailiah Dulu Tidak Pernah Peduli Bangkai Dan Tidak Bangkai Selama Masih Bisa Dimakan Ya Dimakan Apa Yang Mereka Lakukan Mereka Lalu Berkata Kepada Para Sahabat Yang Mengharumkan Bangkai Yakin Bener Kamu Mengharumkan Bangkai Iya Kemudian Orang Orang Musyrikul Lalu Berkata Kalian Itu Aneh Bagaimana Kalian Itu Mengharumkan Bangkai Karena Hewan Itu Menjadi Bangkai Itu Yang Mematikannya Itu Allah Yang Mematikan Itu Allah Mungkin Tidak Binatang Itu Mati Kemudian Sendirinya Gitu Tidak Mungkin Pasti Yang Mematikan Itu Allah Tapi Anehnya Kalian Kalian Mengharumkan Bangkai Tetapi Sebaliknya Hewan Yang Kalian Sembelih Dengan Tangan Kalian Sendiri Malah Kalian Halalkan Loh Semenjak Kapan Tangan Kalian Lebih Suci Dari Perbuatannya Allah Masakal 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 Bangkai Para sahabat Sampai Kemudian Akhirnya Hampir Hampir Mereka Itu Kemudian Mereka Itu Mengikuti Bisikan Tersebut Sampai Kemudian Akhirnya Allah Turunkan Yaitu Salah Satu Ayat Di Dalam Surat Al-An'am Coba Dibuka 121 Dibaca Masih Sudah Dibuka Dan janganlah kamu Makan dari apa Daging hewan yang ketika disimbuli Tidak disebut nama Allah Perbuatan itu benar-benar Suatu kepastikan Sesungguhnya setan-setan Perhatikan pelan mulai Dan sesungguhnya Dan sesungguhnya Setan-setan akan Membisikkan kepada kawan-kawannya Membisikkan itu kalau bahasa kita itu sekarang Narasi Membisikkan Membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka Memantah kamu Dan jika kamu menuruti mereka Tentu kamu telah menjadi orang musyri Masya Allah Kalau kamu sampai Ngikutin mereka Ketika mereka kemudian Membuat narasi yang bisa Membolak-balikkan logikamu Logika ini kan diputar balik Dibolak-balikkan sama dia Dinaikkan Dimpaskan Itulah kepintarannya mereka Kepintarannya Setan itu membuat narasi Karena ini tidak ada senjata mereka Kecuali narasi Setan itu tidak punya peluru Tidak punya rudal Tidak punya pedang Tidak punya dia Yang mereka handalkan Itu kekuatan narasi mereka Makanya kenapa dalam Islam itu Suruh berilmu Ngaji Berilmu Ngaji Berilmu Ngaji Karena kita tidak mungkin Bisa melawan narasinya Kecuali kita harus punya Furkon Furkon itu dari mana Quran ini Furkon Itu yang kemudian Kita harus pahami Ya Maka akhirnya Allah kemudian Memberikan batasan Kalau kamu sampai Taat sama mereka Kamu itu berbuat Mushrik kembali Setelah kalian beriman Oh para sahabat langsung sadar Wahyu itu selalu Membatalkan Semua narasi Dan jutaan ilau Yang ditampilkan Dalam semua teori kepadina Makanya kalau orang itu Berdiri yang benar itu Berdiri di atas wahyunya Jadi kita itu Tidak akan goyang Kenapa kita sering goyang Dalam kehidupan ini Karena kita tidak berdiri Di atas kekuatan wahyu Mengikuti Nomongan orang Memperhatikan Apa yang sedang viral Di sosial media Gitu Nggak ngerti Itu termasuk Bagian dari narasi mereka Kekuatan itulah Yang dimiliki oleh syaitan Makanya kemudian Itulah yang menjadikan Kita akhirnya faham Berarti narasi itu Yang luar biasa Setelah mereka Kita ketahui Membuat narasi Yang luar biasa Apa yang mereka lakukan Itulah yang akan kita bahas Pada pertemuan kita Selanjutnya Saya mohon wa'af agak kurang fit Malam ini sebenarnya Tapi tadi pengen Membatalkan Karena pengen istirahat Tapi kodak Allah kan Undangan kajian sudah tersebar Akhirnya Tetap datang ke sini Walaupun memang kajian kita Untuk ini kita bagi jadi dua Nggak apa-apa kan Kalau ada yang keberatan Juga terserah Semuanya saya mentukan Setelah Allah Jadi Ini kita akan bahas Kalau gitu setelah mereka Buat narasi Ustaz Narasi mereka itu Pokoknya itu apa saja Poin-poinnya itu Dalam masalah apa Kan narasi banyak Narasinya syaitan itu Diceritakan Diting di dalam kurang Satu untuk ini Narasi yang kedua Untuk ini Narasi yang ketiga Untuk ini Narasi yang keempat untuk ini Dan semuanya detail Sudah diceritakan oleh Allah Di dalam Ikuti Saksikan Kajian kita Tentang masalah Versus syaitan Pada jam dan waktu Yang saya tidak tahu kapan Kita akan membahas Part 2 Versus syaitan Judulnya Tumpen Bahasa Inggris Karena saya bisanya Cuma itu doang Semoga Allah Memberikan kepada kita Keberkahan Jadi Kesimpulannya apa Ekwan Kesekuensi iman itu Bukan hanya melahirkan Loyalitas Tetapi melahirkan Dari kalangan Syaitan dan kalangan Jin Kalangan Maaf kalangan Syaitan dan Iblis Dan ternyata Ketika kita mendapati Iblis itu Masya Allah Iblis itu Ternyata luar biasa Dia rapi Terorganisir Memiliki Spesialisasi Luar biasa Dan ditempatkan Sesuai dengan Spesialisasi itu Makanya kalau Antum Punya kelebihan Dipanggil orang Ayo mantu sini Kok Antum gak mau Berarti kalah Sama Khonjab Khonjab itu Ditaruh sama Iblis Sana Gangguin orang sholat Siap Pergi Gangguin orang sholat Gak pernah Khonjab itu Gangguin orang di pasar Kenapa Spesialisasi itu Bukan disitu Taatnya luar biasa Ada orang sekarang Itu maunya Kalau berislam Itu semau-maunya Dia Gimana ini Gak bisa kayak gitu Allah Ini yang dapat Saya sampaikan Dan tidak usah Kita buka pertanyaan Kenapa Karena materinya Belum Se Lebih tahu Daripada saya Berarti selesai Materi dulu Baru nanti Kita buka pertanyaan Insya Allah Sepakat Gak sepakat juga Gak apa Tapi ya terserah saya Barakallahuikum Saya mencintai Antum semuanya Karena Allah Semoga kita Selalu diberikan Petunjuk Dan semoga kita Tidak pernah Kehilangan hidayah Untuk mencintai Orang yang beriman Yang kita khawatirkan Kalau kita bareng-bareng Itu Bukan hanya Permusuhan Yang kita khawatirkan Tapi yang kita khawatirkan Kalau sudah Bareng-bareng Itu apa Kita sudah Tidak ada hidayah Untuk mencintai Orang yang beriman Persis kayak doa Umar bin Khattab Itu berkata Ya aku khawatirkan Kalau berdoa itu Bukan tidak dikabulkan Tapi yang aku khawatirkan Itu apa Aku tidak lagi Diberikan hidayah Untuk berdoa Sama itu Kalau boleh saya Mengutip perkataan beliau Yang saya khawatirkan Bukan permusuhan Saja Tapi yang saya khawatirkan Kalau kita sudah Tidak dapat Hidayah Untuk mencintai Orang yang beriman Berarti parah Itu hatinya Kalau Sukanya nyari musuh Di antara orang yang beriman Tarakallafikum Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu'ala Ila'ina Antas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV